Intro Halo kembali lagi dengan saya Malik di praktikum geologi APRT berata Seperti biasa praktikum kali ini akan ditemani ke Arby dan ke Nurul Oke sebelum lanjut ke praktikum ada yang tau kita akan membahas praktikum tentang apa Yap kali ini kita akan membahas Atropoda bagian pertama yaitu Krustacea, Arachnida, dan Myriopoda Hmm jadi makhluk macam apakah Atropoda? Oke Atropoda sendiri adalah salah satu film dalam Kingdom Animalia Yang merupakan film terbesar dalam pengelompokan maluk hidup Anggota film Atropoda mencapai 80% dari seluruh maluk hidup di muka bumi ini Wah sungguh luar biasa bukan? Secara bahasa kata Atropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu Atro artinya ruas dan podos yang artinya kaki Oleh karena itu Atropoda juga dikenal dengan sebutan hewan beras-ruas atau hewan tersegmentasi Atropoda sendiri dibagi menjadi 4 kelas yaitu Krustacea, Arachnida, Myriopoda, dan Insekta Akan tetapi pada pengamatan praktikum kali ini cuma 3 kelas saja yaitu Krustacea, Arachnida, dan Myriopoda Sedangkan Insekta akan dibahas di praktikum selanjutnya Oke biar tidak penasaran Atropoda itu seperti apa kita saksikan video selanjutnya Oke seperti biasa pertama-tama kita harus mengetahui tujuan praktikum kali ini terlebih dahulu Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami karakteristik Krustacea, Arachnida, dan Myriopoda Yang kedua menempatkan Krustacea, Arachnida, dan Myriopoda sesuai dengan kedudukan taksonominya Dan yang terakhir memahami dan menganalisis habitat Krustacea, Arachnida, dan Myriopoda Serta peranan dalam kehidupannya Langkah selanjutnya yaitu siapkan alat dan bahan Alat yang harus disiapkan yaitu ada salat tangan, masker, kolok pomato alkohol, tisu, kapas calon petri, seperangkat alat bedah, kacamata pembesar luk, jarum seruni, dan bak farafin Dan bahan yang disiapkan yaitu kepiting bakau hijau, kaki seribu, kal jengking, udang, laba-laba, dan rajumen Langkah selanjutnya yaitu prosedur kerja Tidak bisa mengingatkan setiap berada di lab, pakailah masker, sarung tangan, dan chest lab Untuk siapti pada diri sendiri Langkah selanjutnya yaitu siapkan alat dan bahan pengamatan praktikum atropoda pertama Langkah selanjutnya lumpuhkan spesimen menggunakan larutan klorofom atau alkohol 70% untuk memudahkan pengamatan Pengamatan pertama dilakukan untuk mengetahui morpometik dan morfologi pada spesimen Langkah pertama yang dilakukan, letakkan spesimen pada milimeter blok Kemudian amati morfologinya Lalu ukur panjang tubuhnya dan karakter lainnya sesuai dengan tabel pengamatan Setelah diamati morfologi dan morfometriknya Jangan lupa dicatat, digambar, dan diberi keterangan pada tabel hasil pengamatan yang sudah disediakan Pengamatan selanjutnya yaitu untuk mengamati anatomi pada spesimen Langkah pertama, letakkan spesimen pada meja kerja yang dialasi bak farafin Kemudian masukkan ujung gunting ke dalam mikrofag cefalothorax bagian atas Hati-hati agar tidak merusak organ dalamnya Setelah itu, gunting di bagian tengah cefalothorax lurus sampai bagian rostum Hati-hati ya mengguntingnya Setelah itu, kelupas karapas yang telah terbelas secara hati-hati Setelah dilakukan pembedahan, amati dan karakterisasi organ spesimen yang sedang diamati Dan jangan lupa, struktur anatomi digambar dan diberi keterangan pada tabel hasil pengamatan yang sudah disediakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!